Hai semua, mari kita belajar bareng untuk mempelajari isi chapter 18 dari buku Poinsic Biology, Karangan Richard Lee. Nah, pada chapter 18 ini akan membahas tentang blood group typing atau pemetaan golongan darah and protein profiling atau pembuatan fosil protein, tentu protein yang berkaitan dengan darah. Dalam hal ini, sampel atau barang bukti yaitu berupa darah. Di tempat kejadian terkara, darah atau barang bukti berupa darah ini bisa ditemukan dalam kondisi masih segar ataupun sudah dalam kondisi yang kering. Sebenarnya antigen A dan antigen B ini cukup stabil, sehingga ketika barang bukti berupa darah ini sudah kering, masih tetap bisa kita lakukan untuk uji ke laboratorium. Nah, sebelum kita menguji barang bukti berupa darah tadi, kita perlu ingat-ingat kembali bahwa sebenarnya yang diuji dalam sampel darah itu kan antigennya. Jadi, apakah di sampel darah ini dia mengandung antigen A atau dia mengandung antigen B? Atau tidak mengandung antigen A ataupun antigen B? Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya dalam darah manusia, itu dia memiliki antigen O. Jadi, semua manusia itu punya antigen O atau lebih dikenal dengan istilah antigen H. Nah, tergantung individu. Kalau individu itu nanti membawa alel A, maka antigen O ini akan diubah menjadi antigen A. Sementara ketika suatu individu kok dia membawa alel B, maka antigen O ini akan diubah menjadi antigen B. Nah, antigen O atau antigen H ini disintesis oleh kokosil transferase yang dikode oleh gen FUT. Sementara untuk antigen A, jadi biosintesis antigen A ini dikatalis oleh A transferase, yang nanti A transferase ini akan mentransferase N-acetylgalactosamine dari UDP-N-acetylgalactosamine ke antigen O sehingga menjadi antigen A. Di sisi lain, pada biosintesis antigen B, ini dikatalis oleh B transferase. B transferase ini akan mentransferase, ini akan mentransfer galactos dari UDP-galactos ke antigen O sehingga nanti akan menjadi antigen B. Nah, ini adalah genotip dari masing-masing golongan darah berdasarkan sistem ABO. Ketika seseorang bergolongan darah A, ada kemungkinan dia bergenotip IAIA atau IAIO. Ketika seseorang kondria homozygote atau bergenotip IAIA, berarti orang tersebut membawa alel A. Satu jenis saja. Tapi kalau orang yang bergolongan darah A tadi, genotipnya IAIO, nah ini berarti dia akan membawa alel IA dan juga alel IO. Dia punya dua jenis alel. Begitu juga dengan golongan darah yang lain. Golongan darah B yang homozygote, genotipnya IBIB, ini artinya dia hanya membawa alel IB. Sementara untuk golongan darah B heterozygote, dia akan membawa alel IB dan alel IO, dengan genotip IBIO, dan seterusnya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Lalu, apa kaitannya alel-alel tadi dengan golongan darah? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada keturunan. Jadi, ketika seorang ayah dan ibu itu memiliki keturunan, maka anaknya nanti akan memiliki golongan darah yang sesuai dengan alel yang dibawa oleh orang tuanya. Misalnya nih, orang tua punya golongan darah O, misalnya ayahnya O, ibunya O, maka alel yang akan dibawa adalah alel O atau IO, sehingga keturunannya otomatis akan bergolongan darah O. Ketika seorang ayah misalnya bergolongan darah O dan ibu bergolongan darah A, nah ini bisa jadi nanti anaknya bergolongan darah O atau golongan darah A. tergantung alel yang dibawa, yang diwariskan ke anaknya. Begitu juga dengan kemungkinan-kemungkinan golongan darah dari orang tua. Nah, ini bisa nanti menghasilkan keturunan yang juga bermacam-macam golongan darahnya. Nah, untuk uji forensik, memang yang paling kurang digunakan itu adalah sistem penggolongan darah A, B, O. Jadi, di uji apakah sampel darah atau barang bukti yang digunakan itu mengandung A, B, A, B, A, B, apakah tidak, ya untuk menentukan golongan darahnya. Nah, tetapi tetap perlu dilakukan pengecekan atau konsep dengan menguji golongan darah menggunakan sistem yang lain, misalnya seperti MNS atau menggunakan sistem resursi. Nah, ini perlu semakin lengkap dasarnya maka akan semakin konflik, akan semakin match.